Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat gembar, sahabat otomotif, sahabat youtube Dimanapun sahabat berada, papi doakan sehat selalu ya Semoga sahabat diberikan kesehatan jasmani dan rohani Selamatan dunia dan akhirat Kemudian dilancarkan selalu rezekinya Oke, video kali ini papi mau Ngecek kicang keren Ini kemarin sempat dibawa ya Sempat dibawa lagi Karena kemarin tuh habis ganti radiator Karena radiatornya jebol ya Ini kita mau proses bongkar dexelnya Ini udah parah lah Tadi sempat hidupin pasti positif basah ya temen-temen ya Ini sudah masuk ke atas Oke Kita lanjut untuk proses pembongkaran ya temen-temen ya Ini lagi dibantuin sama abang kita ini dibantuin Biar cepat kelar katanya Biar cepat kelar nanti turun dexelnya Biar gak kemaleman ya temen-temen ya Oke lanjut temen-temen ya Kita lanjut pengukaran Alatnya sudah papi siapkan ya Ini alat tempur Alat tempur bukan pesawat tempur ya Alat tempur temen-temen Kita lanjut untuk pengetapan olimsin Kemudian kita tap juga air radiatornya ya Procesor ini sekitar jam 5 ya Biar cepat nanti gak kemaleman Ini agak gelap Ini agak gelap Wah ada nyapur air case Kemudian kita tap air radiatornya Kali sudah ditap Air radiatornya tinggal kita tap ya temen-temen ya Oke lanjut Oke kita lanjut Untuk buka sekalian ini Temen-temen ya Lokal armnya kita buka semua Radiatornya sudah kita tetap Loker armnya Oke Loker arm atau piano clap Sudah kita lepas temen-temen ya Setelah itu kita lepas pushrodnya Sudah kita lepas Kemudian kita lepas Untuk baur dexelnya oke Kita lanjut lepas baur dexelnya Pipa Kita gunakan pipa Supaya enteng ya Enteng banget ini Temen-temen ini sudah papi bongkar ya Ini bocorannya di bagian dexel ya Kita lihat disini Nah ini dexelnya sudah kropos Kemudian yang masuk di bagian sini ya Nah yang kemasukan air di bagian ini Karena ini bagian yang warna kuning ya Ini yang terjadi kerusakan Sedangkan yang di bagian tiganya Masih normal agak hitam ya Kecuali yang bagian nomor ini Ini warnanya kuning sekali Jadi kebocorannya di bagian sini temen-temen ya Jadi kita ini perbaiki Kita elas Kemudian kita scrub lagi ya Estimasinya Oke lanjut untuk beres-beres dulu Besok kita lanjut untuk Pemasangan dexelnya Oke temen-temen lanjut Ini dia sahabat ya Ini dexel yang sudah kita perbaiki Yang bagian kropos-kroposnya Sudah kita Elas ya Di bengkel elas Kemudian kita scrub lagi Ini hasilnya Pengelasan kita lakukan Pada tiga titik ya Titik satu Dua tiga ini Yang sudah ditambah daging Kemudian ini masih bagus Tidak jadi ditambah ya Jadi ini prosesnya sudah selesai Sudah dilakukan penyakiran Sudah lakukan pembersihan dan lain-lain Sekarang kita akan pasang di mobil ya Kita akan lakukan pemasangan di mobil Ini lagi lembur Lagi lembur guys Kita lanjut untuk pemasangannya Oke temen-temen Kita lanjut untuk pemasangan Perpak head ya Ini tidak bisa terbalik ya Apabila terbaliknya Tidak bisa dipasang Ini tidak pas Lumpang pinnya Kita paskan dibalik Oke Setelah ini kita lanjut Untuk pemasangan head Oke Ini head yang sudah kita perbaiki kemarin ya Kita elas tiga titik Kemudian di scrub lagi Karena sudah terjadi kebengkokan juga Akibat panas ya Oke itu pemasangan Oke lanjut untuk pemasangan Untuk headball ya Temen-temen ya Terima kasih telah menonton Tidak Setelah ini Terima kasih telah menonton kemudian kita rapatkan bagian bautnya baut 14 nya ya kita rapatkan semuanya dimulai dari bagian yang tengah oke kita lakukan pengencangannya dari tengah teman-teman ya kita kencangkan kita disini tidak menggunakan derajat lagi ya karena kalau terdekat itu untuk khusus headball yang sudah plastik dijen atau yang headballnya kecil-kecil ya teman-teman oke terutama kita gunakan lima kilo kita setting dulu di lima kilo ya kita torak dari bagian tengah oke Terima kasih telah menonton Oke setelah itu kita lanjut ke penerakan untuk 7 kg Kita setting di 7 kg ya teman-teman ya Ini sudah di setting ya Di 7 kg Mulai lagi dari bagian yang tengah Terima kasih telah menonton Kita cek lagi Terima kasih telah menonton Ini sudah beres ya Nanti kita langsung lanjut Untuk yang kecil-kecilnya Bagian docker arm, busi, pushrod Intek dan lain-lain Oke lanjut Oke sahabat kita lanjut untuk Pemasangan busi ya Selanjutnya kita pasang bagian pushrod Oke jadi pemasangan pushrod Usahakan ini top 1 ya teman-teman ya Ataupun top 4 ya Jadi nanti pemasangan rocker armnya Lebih enak nanti Oke kita lanjut untuk pemasangan rocker arm Oke lanjut untuk pemasangan rocker arm atau piano clap ya Oke kita paskan bagian piano clapnya ya Kita pasangkan pada pushrodnya Biar nanti pada saat ditekan tidak Lepas Jadi setelah nempel semua teman-teman Baru kita lakukan tahap pengencangan ya Oke teman-teman Disini letaknya di bagian top 4 ya Di bagian top 4 Ini bagian top 4 Jadi sekalian nanti kita Apa namanya Kita setel ulang clapnya Oke Lepaskan di tanda garis 0 ya Pada coakan kuli teman-teman ya Untuk senior jangan diragukan lagi nih Terima kasih telah menonton Oke Paskan coakan puli ya Paskan coakan puli pada garis 0 Kemudian kita cek Untuk Top 1 itu In egg In Terus 3 egg ya Oke kita cek kerapatannya Tenggang semua ya Kita lakukan setel ulang Yang ini Yang ini Untuk in Untuk egg kita gunakan 15 15 Kemudian kita gunakan 5,10 5,10 In In Kemudian kita gunakan 10 ke kemas 10 militer lagi Dan eggnya Oke teman-teman Untuk penyetelan top 1 nya Sudah selesai ya Ini Tutup egg Satu in Dua in Tiga egg Oke Nanti Setelah ini kita rapi-rapi Untuk pemasangan tutup lab Kemudian Distributor ya Setelah itu nanti Kita coba hidupan Tanti kita isi oli Dan Kita pasang selang radiatornya Oke lanjut Oke Untuk pemasangan distributor Ini sudah menunjukkan pada Top 1 ya Ini ada coaknya nih teman-teman ya Jadi dia menunjukkan pada Top 1 Oke kita pasang ininya Oke untuk koilnya kita Pasang ya Bending kita rapikan dulu ya teman-teman ya Kemudian kita pasang untuk bagian tutup toker koper Radiator Oke ini lagi dipasang ya teman-teman ya Lagi dikroyok Ini mobilnya hampir cepat selesai Ini lagi proses pemasangan selang radiator Oke setelah itu nanti kita untuk pemasangan tutup toker koper ya Ini bagiannya sudah kita kasih gemuk Eh kasih sealer Karena sudah agak keras ya Karetnya belum diganti ya Oke kita tunggu untuk proses pemasangannya Oke teman-teman untuk lanjut Pemasangan tutup toker koper ya Kita tutup klep Malam guys Sudah malam guys Tidak terlalu kelihatan Sudah wayai Anggung tapi Ya Tempatnya belum Oke Kita tunggal kencangkan bautnya ya Oke kita lanjutkan untuk pengancangan Tutup eksel ya Tutup klep ya Oke setelah itu kita pasang pipa padah Pipa minyak oke teman-teman setelah ini kita rapihkan bagian-bagian yang ini ya bagian yang kecil-kecilnya nanti kita proses untuk penghidupan oke lanjut teman-teman oke teman-teman yang kecil-kecilnya sudah kita rapihkan ya nanti kita tinggal isi apa air radiator olinya sudah kita isi kita bilas dulu dengan oli bekas ya setelah itu nanti kita hidupkan berhubung ini lagi ya sudah malam istirahat dulu sebentar kita untuk break ya oke nanti terlanjut untuk menghidupkannya oke lanjut eh teman-teman ini airnya sudah kita kita isi ya ini tinggal kita proses hidupkan Oke hebang dubin Bang oke teman-teman nih mobilnya sudah hidup ya tapi agak sedikit pinjang kemungkinan nanti kita lakukan untuk penyetelan klep ulang ya Oke ini proses malam ini sudah selesai nanti tinggal kita tunggu kita panasin dulu setelah itu kita lakukan penyetelan ulang apabila mesinnya masih bincang ya teman-teman ya oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap